Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron Cinta selah cinta Dimanapun ada berada kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Alur cerita sinetron cinta selah cinta Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Kabar yang sangat mengejutkan sekali ketika kita pun menonton sebuah tayangan sinetron cinta selah cinta Kini semakin seru dengan pembalasan dendam dari Rolf Keluarga Starla dalam Sinetron cinta selah cinta kali ini menghadapi cobaan berat Dengan kecelakaan Papa Fondi Begitu juga dengan Mama Cynthia Yang diketahui kalau Mereka ini terlibat kecelakaan Akibat ulah perihal ini membuat Rudolf pun sangat begitu membenci sosok Fondi Karena selama ini Rudolf pun merasa kesal Dimana disini Fondi adalah seorang mafia besar Sama seperti Rudolf sendiri Dimana mereka pun saling berseteru dan berlawanan Dan mereka pun selalu bersaing untuk bisa mendapatkan sosok Mayang Yang pada akhirnya Mayang pada saat itu sempat Hamil anak dari Rudolf Dan ternyata kali ini kita pun mengetahui Kalau Arya itu adalah anak kandung dari Rudolf Di suatu kejadian mungkin disini terlihat juga Si Arya bersama Rudolf Perjadilah perkelahian Ketika Rudolf pun ingin kabur Namun disini Rudolf pun sempat berkata kepada Arya Dimana Rudolf sendiri mengatakan Kalau Arya tidak akan pernah bisa bahagia Bersama seorang mafia besar Termasuk Fondi Namun Arya pun merasa kesal Terhadap perlakuan dan kata-kata dari Rudolf tersebut Sehingga terjadilah perkelahian Namun dalam hati Rudolf sendiri disini berkata Kalau selama ini Arya pun tidak mengetahui Dan bahwa selama ini adalah Rudolf itu adalah Ayah kandung dari Arya yang sebenarnya Kata sebagaimana kah kisah cuplikan trailer Sinetron Cinta Setelah Cinta Untuk episode mendatang guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan Dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya Bantu channel ini dengan cara Tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga Atau lonceng notifikasinya guys Agar kalian Tak ketinggalan info-info menarik Tentang Sinetron Cinta Setelah Cinta Dan disini pun saya tidak lupa Untuk memberikan sebuah absen nih Bagi kalian para penggemar Dan para pecinta Sinetron Cinta Setelah Cinta Silahkan tulis nama daerah kalian Di kolom komentar ya guys Agar kita selaku para pecinta Sinetron ini Mudah-mudahan Sinetron ini Bisa mendapatkan rating yang paling teratas Nah guys Seperti yang sudah kita ketahui Di episode sebelumnya Ketika membesuk sebuah papa Bondi Mama Sintia mengikut seorang bertudung Hitam hingga keluar area rumah sakit Dan kita pun mengetahui Kalau Seorang pria tersebut yang berjubah hitam Adalah Rudolf Untuk mematamatai Sintia Begitu juga dengan Bondi Dimana Rudolf sendiri berkeniatan Hanya ingin menghabisi nyawa dari Bondi Begitu juga dengan Sintia Karena keduanya menjadi salah satu faktor dendam Bagi Rudolf sendiri Makanya Arya mendapingi Demi keamanan Mama Sintia Namun kali ini Arya pun dengan berat hati Dimana ia pun harus bisa akur dengan Star lah guys Namun ketika mereka atur disini Mereka pun selalu mendapatkan Sebuah ujian dan cobaan Terlebihnya di episode selanjutnya Karena kali ini Rudolf pun akan menjadi salah satu penghalang Kebahagiaan Arya dan Star lah Namun sudah terlampau Cepat sehingga Arya pun kehilangan jejak Ketika ia mengejar sosok dari Rudolf Ibuna Star lah itu akhirnya melihat wajah pria Yang dikejarnya setelah membuka tuduhnya tersebut Yang sangat terkejut pria tersebut adalah Seorang Rudolf mafia besar Yang memang menjadi bos preman Dan menjadi sosok buronan Fihak polisi Yang mengancam bahwa Mama Sintia adalah Korban berikutnya Karena selama ini kita tahu guys Kalau Rudolf pun disini Ia pun mempunyai hati yang sangat Begitu bersih dan baik ketika Ia tidak mau melihat Arya Terus menerus dicaci oleh Sintia Dan disinilah dimana titik terang pun Akan menjadi salah satu titik gelap Bagi Sintia sendiri Karena Sintia pun menjadi salah satu Incaran dari Rudolf Untuk bisa dihabisi ya guys Sempat ditahan oleh para petukang Fukul Rudolf Ia berhasil meranikan diri Dan dikejar-kejar terus menerus Dalam pengejaran tersebut Mama Sintia tertabrak mobil Hingga terkapar di jalan Arya yang sempat kehilangan jejak Melihat kejadian itu Dan segera menghampirinya Lalu mertuanya langsung Buru-buru dilarikan ke sebuah rumah sakit Dalam kondisi koma Starla pun membesuk ibunya Sambil menguatkan melalui kata-kata Lalu Arya Memberitahu kepada Starla Bahwa ia sempat melihat Rudolf Sebelum melarikan Mama Sintia Ke rumah sakit Ben bersama Ben Seno Dan anak buahnya Yang memburu rumah seseorang Mendesak memberitahu pelaku penabrakan Dari Papa Pondi Awalnya Nikon sebetulnya berniat Membantu Mama Sintia Menyelidiki percobaan pembunuhan Terhadap Pondi guys Tapi rupanya Nikon lebih fokus Untuk mendapatkan Ayumi kembali Ia mengunjungi rumah Ayumi Tapi ditolak Dan Ayumi mengunci pintu rumahnya tersebut Ia takut memberitahu Nikon Soal Mium Dalam kandungannya tersebut Dan ini menjadi salah satu gemicu guys Di antara Arya dan Rudolf Karena selama ini Arya pun Tidak pernah mengetahui Siapakah sosok ayah kandungnya Sepengetahuan dari Arya Bahwa selama ini Pak Hardy adalah sosok ayah kandung Yang memang Mungkin menjadi ayah sambung Dan Pak Hardy juga sempat kecewa Begitu juga dengan Pondi Kalau selama ini Mayang adalah Istri pertama dari Rudolf Dan tentu hal ini menjadi pemicu Bagi Pondi sendiri Sehingga Pondi pun merasa kesal Terhadap pelakuan Mayang Yang pada akhirnya Pondi mengalami kecelakaan tragis Dan disinilah terjadilah Sebuah detik-detik konflik Terjadi di antara keluarga Starla Begitu juga dengan Arya guys Lantas apakah yang akan terjadi Di episode mendatang Tentunya akan sangat semakin seru Dan semakin menegangkan lagi Untuk kita lihat Dan kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya Nanti malam Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini